musik 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 tadi kita 23 yang kontak itu sudah mau di rapid test hasilnya non-reaktif yang 23 tadi selebihnya besok mau kita rapid juga karena tadi 16 orang di tanggal 14 itu yang kontak erat dengan si ibu kemudian pada tanggal 20 waktu meninggal suaminya ada sekitar 30 orang semua yang sudah kita dari 36 ini 23 sudah kita jadi sisanya besok kalau ada yang bersedia nanti sore kalau ada bersedia nanti sore kita tunggu juga karena kita juga tidak paksa kalau ada kegiatan kalau mudah-mudahan nanti sore datang kalau enggak juga besok paling lama semua sudah harus kita rapid tadi pagi kita sudah melakukan tracing melakukan tracing ke daerah itu tadi kita tracing untuk yang tanggal 14 ibu ini waktu melaksanakan sulang-sulang pahopu ada 16 orang itu sudah kita tracing semua data-datanya kemudian yang tanggal 20 Juni waktu acara meninggal suaminya itu kira sudah tracing juga 30 orang tadi pagi hingga tadi sampai jam 1 siang sudah kita laksanakan rapid test untuk 23 orang kontak selebihnya nanti untuk besok dari 23 yang kita rapid ini semuanya hasilnya non-reaktif yang kontak erat dengan si ibu jadi untuk yang belum di rapid rencananya besok karena tadi masih ada dokapa yang punya kegiatan tapi hasilnya yang tadi 23 semua non-reaktif jadi itu yang kita bisa sampaikan harapan kita kepada semua masyarakat Doba kita harus tetap jalan dengan protokol kesehatan kalau keluar rumah tetap melaksanakan sebagai cuci tangan pakai sabun dan pakai masker jaga jarak dan kemudian jika ada kita ataupun perjalanan-perjalanan keluar dari Doba ada merasakan sesuatu keluhan penyakit sejujur-jujurnya langsung melapor ke petugas kesehatan supaya kita bisa antisipasi bagaimana nanti kondisi daripada pandemi yang ada sekarang di Indonesia ini khususnya di Kabupaten Doba dari posko gugus tugas Covid-19 tim Toba TV melaporkan lewat pos ketika di Indonesia Terima kasih.